Aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Diy dan Jawa Tengah cenderung masih tinggi. BPPTKG Yogyakarta melakukan pemutakhiran radius ancaman bahaya Gunung Merapi dari 5 menjadi 7 km. Ya, pembayarasa aktivitas Gunung Merapi saat ini masih terpantau cukup tinggi, di mana pada hari ini menurut data dari BPPTKG, daerah istimewa Yogyakarta memang menyatakan sejak pagi pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat, ada sebanyak 6 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimal sekitar 1.600 meter. Ini terjadi, itu artinya masih ada aktivitas yang masih terjadi begitu di kawasan Gunung Merapi. Tak hanya itu, jika dilihat dari tempat saya melaporkan, ini berjarak sekitar 15 km, dari puncak Gunung Merapi terpantau saat ini memang kawahnya tertutup awan begitu pemirsa, dan memang hingga saat ini potensi bahaya Gunung Merapi ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor barat daya hingga selatan, meliputi sungai Boyong sejauh 5 km, kemudian sungai Bedok, Kerasak dan Bebeng sejauh 7 km. Dari data tersebut, Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BP PTKG meminta kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mereka, di mana saat ini sisi barat daya ataupun masyarakat yang bermukim di sisi barat daya untuk meningkatkan kewaspadaannya tentunya apabila sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Merapi. Demikian laporan dari Seleman, Anissa Rizkia, Priyonu Groho melaporkan untuk Anda.